bismillahirrahmanirrahim bagi yang baru gabung silahkan dipencet tombol merahnya ya teman-teman terima kasih nah di video kali ini saya mau membahas tentang long service payment atau bonus jangka waktu panjang khususnya untuk BMI yang ada di hongkong ya teman-teman pertama disini saya bahas apa artinya bonus itu sendiri ya yaitu merupakan dana tambahan selain dari gaji kita bisa berupa nominal uang bisa juga barang berharga ya teman-teman namun bonus disini kita bahas adalah hak bersarat yang dimiliki oleh BMI Hongkong dimana bonus jangka panjang maupun bonus jangka pendek itu ada syarat dan ketentuan berlakunya ya teman-teman dan untuk long service sendiri masih tetap berlaku sampai sekarang ya teman-teman tidak ada perubahan ya dan syarat serta ketentuan dari long service itu sendiri antara lain sebagai berikut ya saya bacakan yang pertama minimal bekerja dengan satu majikan yang sama ya selama 5 tahun atau lebih dan yang kedua dinyatakan sakit dan tidak bisa bekerja oleh dokter dan yang ketiga usia 65 tahun dan yang keempat majikan tidak merinyu kontrak nah syarat di atas sudah sangat jelas ya teman-teman untuk mendapatkan long service jika dalam kontrak ketiga majikan tidak memberikannya ya kita juga boleh bertanya ya teman-teman kita berhak bertanya ya dengan menunjukkan peraturan tersebut namun tidak berhak memaksa ya karena jelas itu merupakan kewajiban bersarat dan namun jika di awal kontrak ketiga majikan sudah berjanji mintalah perjanjian tertulis bermatre ya minimal bisa menjadi penguat ya teman-teman saya ulangi lagi namun jika di awal kontrak ketiga majikan sudah berjanji mintalah perjanjian tertulis bermatre minimal bisa menjadi penguat ya teman-teman nah disini saya mau kasih gambaran ya bagaimana cara menghitung uang bonus masa jangka panjang atau uang pesangon ya teman-teman jadi gaji bulanan dikali 2 dibagi 3 dikali jumlah tahun bekerja misal ya gaji kita itu 5.000 jadi 5.000 dikali 2 dibagi 3 dikali 6 misal 6 tahun ya jadi sama dengan 20.000 dolar hongkong itu belum dikluskan ke rupiah ya teman-teman tapi kalau soal rupiah itu setiap harinya itu bahkan setiap jamnya ya berubah-rubah kadang naik kadang turun gitu nah itu tadi ya teman-teman sedikit berbagi pengalaman tentang atau cara menghitung bonus pesangon atau long service ya teman-teman dan saya minta maaf apabila ada kata yang kurang pas ya atau teman-teman boleh komen di bawah ya untuk tambahan atau pemasukannya lagi ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih